Di sini sesuatu dimulai, sebuah tradisi. Dalam setiap musibah, ada yang disebut sebagai the winners dan the losers. Mari kita jadikan diri kita sebagai the winners. Kita bukan sedang ditimpa musibah, tapi kita sedang ditempa dengan musibah. Be kreatif dan menggunakan setiap kesempitan untuk kesempatan meningkatkan kapasitas diri, meningkatkan daya sayung. Menulis itu bukan soal bisa atau tidak bisa, tapi menulis itu adalah sebuah tradisi. Oleh karena itu, mari kita bangun tradisi menulis. Salam, bertemu kembali dengan saya Ruan Abdullah dalam kuliah-kuliah kebudayaan. Hari ini kita berbincang kembali soal konsumsi yang sudah kita diskusikan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Tapi hari ini secara khusus saya ingin bicarakan bagaimana konsumsi sebenarnya menyangkut persoalan goods, persoalan barang, persoalan komoditi yang sesungguhnya menjadi sesuatu yang terus berkembang dan terus berubah. Nah, dalam perkembangan masyarakat kita bisa menemukan empat karakter ya, dari barang-barang yang dikonsumsi. Yang pertama kita sebut sebagai public goods. Public goods itu satu barang yang dibutuhkan oleh semua orang, yang setiap kita itu membutuhkannya. Dan, tapi untuk mendapatkan public goods itu tentu saja membutuhkan syarat-syarat. Beras misalnya merupakan public goods, atau listrik, atau misalnya bensin ya, sepeda motor, itu adalah public goods. Tapi untuk mengakses public goods itu, membutuhkan biaya, membutuhkan sesuatu untuk mendapatkannya. Satu barang yang seperti juga public goods, dia bersifat satu barang yang dibutuhkan oleh semua orang. Tapi common goods ini lebih terbuka, yang dalam bahasa lain itu adalah open access goods. Jadi kita semua memiliki akses. Open access goods seperti jalan raya, itu adalah common goods. Open access, sifatnya open access. Ya, seperti juga udara, kita mengkonsumsi udara, pemandangan, itu adalah open access. Ya, kita pergi ke tempat pariwisata dan sebagainya, sebagai sesuatu yang open access. Nah, ketika open access itu mengalami pembatasan-pembatasan, ya, dia menjadi berbayar, ya, dia menjadi tertutup, jadi close access, dan itu bisa terjadi, ya. Bisa sangat-sangat mungkin terjadi. Nah, di dalam kategori public goods dan open access goods, kita bisa melihat adanya satu perbedaan. Di mana tingkat kompetisi dari barang yang kita sebut sebagai public goods, ini adalah tingkat kompetensi-kompetisinya, dia rendah dalam pengertian apa, dalam pengertian dia bisa diakses dengan membayar, dengan membeli. Tapi kalau open access, open access itu karena semua orang ingin mendapatkannya, dan itu bisa, ya, terjadi rebutan. Jadi, semakin terbuka akses, maka semakin terjadi kemungkinan untuk, ya, setiap orang mengaksesnya. Dan bisa juga menghasilkan kelanggaan, ya, kelangkaan dari barang tersebut. Nah, itu dua kategori barang. Tapi kita lihat dua kategori yang lain, ya, di mana kalau ada tadi yang kita bilang sebagai public goods, maka ada juga kategori yang disebut sebagai private goods. Jadi, private goods ini satu barang yang tidak dibutuhkan oleh semua orang, atau dibutuhkan oleh semua orang, tetapi dengan karakter, ya, karakter yang sangat spesifik. Ya, misalnya satu jenis obat tertentu. Ya, satu jenis obat tertentu, tidak semua orang membutuhkan. Ya, misalnya katakanlah, ya, udara untuk pernafasan, ya, jadi ada orang yang membutuhkan oksigen tambahan, ya, tidak semua orang membutuhkan. Atau obat pengental darah, misalnya dibutuhkan oleh orang-orang dengan karakter darah yang agak kental, maaf, obat-obat pengencer darah, ya. Jadi, obat pengencer darah itu obat yang dibutuhkan hanya oleh orang-orang yang darahnya kental. Jadi, tidak dibutuhkan oleh semua orang. Nah, ini contoh private goods. Nah, jadi ada public goods, ada private goods di sisi lain yang hanya dibutuhkan oleh orang tertentu, dengan karakter tertentu. Nah, konsumsi juga begitu, pakaian juga, ya, bersifat private, karena mungkin sesuai dengan ukuran tubuh dan sebagainya, atau selera yang bersifat private, ya. Nah, ini barang yang dihasilkan dan diproduksi, itu memenuhi kepentingan-kepentingan pasar. Nah, satu lagi, kategori barang yang disebut sebagai club goods. Jadi, jadi itu barang yang diproduksi dalam konteks satu club, ya, yang hadir sebenarnya lebih spesifik. Pada occasion tertentu, pada kepentingan tertentu, ya, saya ambil contoh, misalnya, pakaian-pakaian untuk acara pengantinan. Ya, itu ada club tersendiri, ya. Jadi, atau sekarang ini, misalnya Mara, kita lihat, orang-orang yang hobi bersepeda, yang menjadi gaya hidup baru, nah, sepeda yang khas, bahkan, kalau kita lihat dengan baju yang khas, tempat minum, sepatu untuk bersepeda, topi, ya, kacamata, dan sebagainya, itu club, ya. Jadi, itu yang kita sebut sebagai club. Apa beda club goods, ya, dengan public goods tadi? Club goods ini, dia lebih bersifat, ya, private, eksklusif. Ya, jadi sifat eksklusifismenya itu tinggi, karena hanya dipakai oleh kelompok tertentu. Ya, orang yang mengendarai motor gede, misalnya, ya, ketika seorang mengendarai motor gede, maka dia membutuhkan peralatan tertentu, ya, kacamata tertentu, helm tertentu, jaket yang sangat khas, Nah, itu memperlihatkan adanya club, society, di mana orang membutuhkan barang-barang tertentu. Nah, proses produksi barang, tentu saja, sangat menyadari perkembangan-perkembangan seperti ini, ya. Pabrik menghasilkan barang-barang, bahkan, dengan satu proses marketing yang dijalankan oleh pabrik, atau oleh industri, dia juga menciptakan kebutuhan. Jadi, bukan sekedar memenuhi kebutuhan, tapi juga menciptakan kebutuhan. Nah, jadi kalau private goods tadi dengan public goods, itu lebih merupakan pernyataan atas sifat generalitas dari satu barang. Ada barang yang sifatnya sangat umum, dibutuhkan oleh semua orang, ya, ya, walaupun diakses dengan cara yang mungkin bersifat private, ya, dalam arti bahwa tidak semua orang mungkin bisa membeli pada kategori tertentu, tapi itu public goods. Ya, barang yang sediakan untuk public secara terbuka, tapi mengaksesnya mengelalui satu mekanisme pasar. Tapi yang private goods, private goods itu lebih tertutup lagi. Karena selain mekanisme pasar bekerja, public goods itu, itu ditujukan kepada kepentingan-kepentingan yang sesuai dengan karakter individu, yang tidak semua karakter, atau tidak semua individu memiliki dan membutuhkan, ya, private goods yang sama. Nah, jadi dalam konteks semacam ini, kita melihat bahwa yang namanya open access goods, ya, itu jauh lebih bersifat natural. Nah, jadi bedanya dengan private goods dan public goods tadi, yang kita sebut sebagai open access goods, dia lebih bersifat natural. Jadi bisa kita nikmati seperti pemandangan alam, bisa mudah kita akses, ya, dengan berbagai kemungkinan yang tersedia secara terbuka. Nah, sebaliknya, club goods yang sangat spesifik, yang tidak dipakai orang lain. Bahkan club goods itu, dia memiliki identitas yang khusus, dengan barang yang khusus, dengan simbol yang khusus. Nah, dari keempat kategori barang ini, apa yang penting kita lihat, bahwa barang ini, dia memiliki kemampuan untuk menstrukturkan masyarakat, menstrukturkan kehidupan sosial, membangun kategori-kategori manusia, yang tersusun berdasarkan barang-barang. Ya, jadi, club society misalnya, ya, itu distrukturkan melalui simbol-simbol yang diproduksi oleh industri khusus untuk menegaskan keberadaan club society. Nah, industri tentu saja merespons private goods. Gimana, goods yang khusus, barang-barang khusus, itu hanya diperuntukkan pada kelompok yang khusus, dengan kepentingan yang khusus. Nah, inilah, ya, semuanya kita bisa melihat bahwa goods, barang tidak sekedar barang. dan dia tidak sekedar objek, tapi barang itu juga subjek yang menstrukturkan kehidupan manusia. Demikian kesimpulan kita pada hari ini. Ikuti terus kuliah kebudayaan bersama Irwan Abdullah. Sampai bertemu. Sehat selalu. Ikuti terus kuliah-kuliah kebudayaan dari Profesor Dr. Irwan Abdullah. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Kenapa? Karena kita membagi ilmu bersama dalam proses produksi. Teman-teman, mari kita bersama-sama mencerdaskan perangkannya. Terima kasih.